Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah Jamaah sekalian, Alhamdulillah pagi hari ini Saya Firman dari Masjid Tegasit Padang Berkenan hadir memenuhi undangan Bapak Rizal Di kediaman Pak Rizal, Alhamdulillah Tentunya Jamaah sekalian sudah mengetahui Ciri khas tadi saya sampaikan salam Dan Alhamdulillah saat ini saya juga bersama dengan Ustadz Maulana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti beliau akan menyampaikan tausia Dalam rangka hari ini bertapak-tapak dengan 12 Rabuul Awas Pas hari Maulid Nabi Muhammad SAW Nanti saya sedikit minta masukkan dari Ustadz Bagaimana inti daripada peringatan Maulid Dan bagaimana ekspetasinya terhadap kehidupan sekarang nih Yang sedang kira-kira mungkin menyambut era globalisasi yang sangat maju sekali Pesat, tentunya nanti Pak Rizal juga bisa kasih masukan Alhamdulillah bisa kita dikumpulkan dalam satu waktu yang bersamaan Kalau bukan karena izin Allah tentunya mungkin barangkali kita bisa ketemu Ustadz Jadi gitu Ustadz, kira-kira mohon kiranya bisa dijelaskan Mohon maaf sebetulnya Jamaah karena sedang berbicara Kita sudah protokol kesehatan kita berlakukan dari kita menjaga jarak Ustadz ya Dari masuk tadi sudah diperiksa kesehatan Kemudian cuci tangan Kemudian kita tetap pakai masker Kita sudah jaga jarak Nah karena sekarang kita sedang berbicara Jadi protokol kesehatan alhamdulillah jarak Jadi sebelumnya ke Pak Rizal Tujuan diadakan acara maulid ini mengundang Ustadz tentunya ini sangat baik sekali Dan ini yang boleh disampaikan ada kegiatan komunitas 100 sahabat Namun demikian 100 sahabat ini gak meminimalisir hanya dengan lingkup 100 sahabat gitu Pak Rizal ya Barangkali bisa dikasih gambaran Pak Rizal kegiatan apa saja yang sudah dilakukan 100 sahabat Apa hanya mengundang Ustadz-Ustadz saja Atau mungkin ada kegiatan lain Pak Rizal Silahkan Pak Rizal mohon maaf Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama kali saya dan Ibu Dewi sebagai Tuan Rumah Sangat bersyukur pada Allah SWT Berkat Ridho, Hidayah dan kasih sayangnya lah pada keluar kami Kami kedatangan kehadiran Ustadz Mulana yang sangat terkenal Dan Pak Firman sahabat saya untuk datang ke kediaman Kemang Di sini adalah salah satu kegiatan 100 sahabat 100 sahabat ini adalah simbol Simbol bahwa kita tidak terbatas Tidak terbatas menerima semua sahabat-sahabat kita Baik itu dari dokter, lawyer, sarjana ekonomi, tentara, polisi, ataupun Semua kita terima, baik itu ilmu agamanya tinggi Serendah dan sedang kita terima semua Sama-sama untuk berniat Berkata baik, berbuat baik dan mendoakan orang dengan baik Dan kegiatan 100 sahabat Selain ini mendatangkan Ustadz Kondang Untuk setiap bulannya kami niatkan Kemudian kami ada kegiatan setiap Jumat Ada safari Solat Jumat Bareng Jadi kalau kami solat Jumat di satu masjid Kami akan ketemu orang hebat Satu masjid saja Tapi kalau kami solat Jumat di berbagai masjid Kami akan diberi rezeki untuk ketemu orang hebat di berbagai masjid Selain itu, kalau kami 100 sahabat datang ke masjid itu hanya solat Itu baik Tapi lebih baik kalau kami datang solat Tapi membawa 200 box Masya Allah Nasi kotak Kita bagikan kepada jamaah-jamaah Dan kita bagikan pada ojol, pemulung, dan semua Itu kegiatan-kegiatan kita Selain terakhir nanti ke Jogja bareng Ke Jogja bareng, wisata rohani Biasa, ke Borobudur, kemana biasa Tapi solat tahajud bersama Solat subuh bersama Kemudian wisata-wisata rohani bersama Itu mungkin salah satu ciri khas dari satu sahabat Itu saja Pak Firman Yang kami sampaikan sekilas tentang 100 sahabat Kami mohon, doa Semoga 100 sahabat makin berkembang dengan kegiatan-kegiatan baik Amin, amin Baik Pak Rizal dan Bu Dewi, terima kasih Ini sangat memotivasi sekali Seperti jamaah Dan ini patut dicontoh oleh kalangan muda seperti ini Pak Rizal ya Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Rizal dan 100 sahabatnya Bisa dituruni ataupun ditularkan ke kalangan muda khususnya Sehingga Allah akan berikan pahala kuantum Kalau gitu, Saat ya Nah, berkaitan dengan apa yang selama ini dilakukan oleh komunitas 100 sahabat, Saat Dengan acara maulid Ada gak kira-kira ekspetansi ataupun hubungan yang bisa diambil daripada hikmah peringatan maulidnya, Saat? Baik, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Rabbil Alamin Telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik Jadi sebenarnya keteladanan yang kita bisa ambil dari Rasulullah luar biasa Maulid itu bukan perayaan, tapi peringatan Nah, jadi kita membedakan dulu antara perayaan dan peringatan Nah, ketika kita berkata ini peringatan Berarti asal kata dari ingat Nah, jadi kita sebenarnya ada empat unsur dari maulid itu sebenarnya mengingat Ingat sejarah Nabi Ingat ahlak Nabi Ingat ajaran Nabi Yang keempat, mengingatkan diri kita Pantaskah kita disebut umatnya Nabi Kalau kita ini para ustad hanya menyampaikan Kalau Pak Rizal dengan 100 sahabatnya sudah membuktikan Pelaksananya, prakteknya sebenarnya Apa yang dilakukan oleh Pak Rizal, Alhamdulillah, luar biasa Terima kasih banyak adanya kegiatan seperti ini Siapa orang yang disibukan dengan kebaikan Maka tidak akan mungkin dia melakukan keburukan Karena di saat yang sama Tidak mungkin ada perbuatan yang sama Berbarengan Jadi, berjalan pergi ke masjid Berarti tidak mungkin dia berada di tempat lain, kan? Kan dirinya cuma satu Jadi, otomatis dengan adanya seperti ini Alhamdulillah Berarti banyak masjid gini Di hari kemudian Semua masjid akan dibangkitkan daripada masyar Untuk memberikan safaat Mencari siapa yang pernah membangunnya Siapa yang pernah mengurusnya Dan siapa yang pernah masuk ke dalamnya Berarti otomatis banyak masjid yang nanti membelanya Berarti banyak tempat udu yang kita datangi Banyak masjid yang pernah kita injak Di hari kemudian kan Masjid itu akan menghadapi kepada Allah Dipimpin oleh masjid laharam Di samping kanannya masjid Nabawi Di samping kanannya masjidAqsa Di belakangnya semua masjid-masjid yang pernah dibangun Jadi kan rumahnya Allah Jadi, seakan-akan kita mengunjungi menjadi tamu Allah Kalau kita ke masjid berarti Menempatkan diri kita sebagai tamu yang mulia Tamunya Allah Jadi bagus Kalau yang pertama didirikan Nabi adalah masjid kan Masjid Kuba Yang sangat bersih dan sebagainya Makanya sebenarnya pembelajaran besar Buat kita Iman Syafi'i Senantiasa berkeliling Dan menempatkan diri beliau Untuk mendatangi masjid Jadi patokan sesuatu adalah masjid Bagus ya Kalau satu masjid saja Berarti kita cuman mendapatkan satu orang saja Tapi ketika kita berpindah luar biasa banyak Baik terima kasih sudah sedikit Tausia singkatnya Nanti lebih lanjutnya di dalam Dan Alhamdulillah Kalau sekilas sempat saya pernah Mengetahui juga Jika orang yang sudah meninggal Dan ingin diminta hidup kembali Yang dilakukan adalah mereka hanya ingin bersedekat Jadi yang di dalam parizal ini Subhanallah ini Mudah-mudahan ini bisa kita dilalarkan Dan insya Allah Allah berkahi di bulan maulid ini Dan sampai bertemu nanti kita Di lain waktu lagi Terima kasih Pak Rizal Sebelum selesai Di balik seorang laki-laki Pasti ada seorang wanita Saya sebagai dokter Sebagai mantan TNI Sebagai ini Tidak lengkap Kalau saya tidak didukung oleh seorang istri Yang saya anggap soleha untuk diri saya Semoga soleha juga untuk Mungkin bisa Saya berkata sesuatu Karena satu sahabat tidak terbentuk Apabila tidak ada pendamping saya Boleh silakan Ibu Dewi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagai pendamping dari Mas Bisa Saya hanya bisa support Saya support segala kegiatan suami saya Yang tentunya semua saya pandang itu positif Tidak ada negatifnya Maka saya berusaha untuk Senantiasa Mendampingi beliau Semampu saya Dan Men-support semua Kegiatan beliau Semampu saya juga Semaksimal yang Saya bisa lakukan Itu saja Saya sebagai Istri dan Mendampingi hidupnya Baik Terima kasih Ibu Dewi Alhamdulillah Ini patut dicontoh juga Pasangan Orang tua yang sangat Harmonis Dan insya Allah Mudah-mudahan Anak-anaknya pun Diberikan solehnya-soleha Jadikan kore sakina Bagaimana rohma Sampai akhir hayat Kekal abadi Jadi Itu saja kira-kira Jemaah sekalian Yang dapat saya sampaikan Terima kasih Pak Rizal Terima kasih Ustaz Maulana Jemaah Oh jemaah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh